Tim Reserse Kriminal Polres Bogor Kota menggerbek rumah di kawasan Cimanggu, Bogor, Jawa Barat. Ya, polisi menemukan jutaan butir obat palsu siap edar senilai ratusan juta rupiah. Tim Reserse Kriminal Polres Bogor Kota menggerbek sebuah rumah di kawasan Cimanggu, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam penggerbekan, tim berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku. Petugas menduga rumah kontrakan ini dijadikan tempat produksi berbagai jenis obat palsu. Saat penggeledahan, petugas menemukan jutaan pil obat palsu dalam kemasan siap edar. Petugas juga mengamankan bahan baku obat dan kemasan obat berhologram. Dari hasil pantauan polisi, rumah ini sudah empat bulan produksi obat palsu dengan omset mencapai 500 juta rupiah. Obat yang bisa kita lihat kurang lebih ada dua jenis, dua jenis obat yang kita bisa lihat disini dari mulai bahan dasarnya, kemudian hologram, tempat penyajiannya, kemudian dari bungkusnya, kemasannya, sampai dengan bahan bakunya sendiri. Dan ada barang yang sudah siap diedarkan dan ada barang yang sudah baru datang. Yang mana dua jenis obat ini yang kita ketahui bahwa dua-duanya adalah jenis obat yang tidak dibenarkan untuk beredar di sini. Hingga saat ini petugas masih mendalami dan mengembangkan kasus obat palsu. Petugas menunggu adanya sindikat yang lebih besar dibalik produksi obat palsu di Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, INews melaporkan.